Ternyata semenjak keibuan tahun yang lalu, kecantikan sudah menjadi bentuk tren di kalangan masyarakatnya. Bahkan dari berbagai belahan dunia, beragam cara mereka melakukan agar tampak cantik. Demikian adalah sejarah kecantikan dari masa ke masa. Yang pertama adalah zaman Mesir kuno. 37 tahun sebelum Masyahi, Cleopatra telah memiliki spa pribadi yang komposesinya berupa asfal dan garam yang diambil dari laut mati. Masyarakat Mesir kuno juga memiliki wadah sendiri untuk menyimpan produk perawatan kulit dan kosmetik mereka lengkap dengan keterangan manfaatnya. Pemakaian kosmetik yang meluas di kalangan masyarakat Mesir kuno ini dibuktikan dari ditemukannya residu kosmetik di dalam sebuah makam yang berusia lebih dari 3.000 tahun. Ada lima item kosmetik yang menentukan status sosial pemakaiannya, yaitu eyeliner, parfum, sabun, minyak tubuh, dan cat kuku. Seorang bangsawan Mesir akan memoles kukunya dengan warna merah menyala, sedangkan rakyat selatanya berkuku puja. Yang kedua, zaman Yunani dan Romawi kuno, masyarakat Yunani kuno senang sekali menggunakan yoghurt untuk merawat kulit. Selain itu, mereka juga meyakini kalau kotoran buahnya dapat menghambat proses penuaan kulit. Untuk memutihkan dan menghilangkan noda di wajah, mereka menggunakan bubuk timbal putih. Sementara perempuan Iran kuno menggunakan darah sapi yang dicampur berudu dan daun pacar untuk mewarnai rambut. Abad pertengahan di Jepang, para geisanya memutihkan kulit dengan adonan tepung beras dicampur dengan kotoran burung. Ramuan ini kemudian dioleskan ke seluruh wajah. Di zaman itu, kulit putih pucat menjadi simbol kejampikan. Hingga banyak perempuan yang rela melukai diri hingga berdarah supaya terlihat pucat. D. Zaman Renai Sang Zaman ini, perempuan berwajah pucat juga dikatakan terlihat lebih cantik. Karenanya, perempuan di zaman reina, taisan, memakai kosmetik yang mengandung karbohidrat, hidroksida, dan oksida timbal. Hal ekstrim lainnya, yaitu dengan menempelkan lintah di dekat telinga hingga lintah tersebut menghisap darah mereka dan akhirnya mereka terlihat lebih pucat. E. Zaman Ratu Elizabeth Perempuan di Inggris kala itu lebih memilih pemakaian alkali sebagai pewarna rambut, sehingga rambut mereka rontok. Itu pula sebabnya perempuan di zaman itu lebih memilih wig untuk menutupi rambut mereka yang rontok. Kulit pucat merupakan lambang status sosial tinggi pada abad ke-15 dan ke-16 di Eropa. Untuk memutihkan kulitnya, Ratu Elizabeth I menggunakan lapisan tebal, cat timbal yang beracun. Hal ini juga dilakukan perempuan bangsawan lainnya. Untuk memperbesar pupil dan membuat matanya terlihat lebih cerah, Ratu Elizabeth I mencetuskan tren pemakaian obat tetes mata yang terbuat dari tanaman nightshed yang beracun. Zaman Modern Di zaman modern sekarang ini, tren kecantikan berkembang pesat, didukung oleh teknologi. Karenanya, cantik instan melalui jalur operasi, laser, obat-obat tan, dan lain sebagainya, kini lebih banyak peminatnya dibandingkan dengan cantik melalui cara tradisional yang membutuhkan ketelatenan. Standar kecantikan memang beragam, selalu berubah tergantung konteks zaman. Pada tahun 1950, masyarakat Eropa menjadikan Marlene Monroe sebagai standar kecantikan, dengan berat badan 67 kg dan tinggi 163. Hal ini membuktikan perempuan sedikit gemuk, dianggap cantik. Berbeda lagi ketika sosok boneka Barbie mulai membanjiri pasaran mainan anak-anak. Menurut Moore, 2009, orang yang cantik di mata umum adalah yang paling mirip dengan Barbie, yaitu berkulit putih, bermata biru, berambut tirang, dan bertubuh langsing. Standar kecantikan ini tentu mempengaruhi pandangan perempuan Indonesia pada kecantikan. Kecantikan di Indonesia Kecantikan di Indonesia sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Standar kecantikan itu ternyata telah ada sejak zaman Jawa kuno. Kedipan Jawa kuno tergambar dalam kisah sastra Ramayana. Pada masa itu digambarkan melalui tokoh Sinta. Istri Rama, Sinta digambarkan sebagai perempuan muda yang sungguh cantik dan berperilaku baik. Ia bercahaya laksana rembulan. Rembulan digambarkan sebagai kecantikan kulit perempuan yang bercahaya. Ketika Indonesia mulai memasuki era kolonal standar, standar kecantikan pun berubah mengikuti standar para penjajah. Ketika para penjajah Eropa memasuki Indonesia, mereka juga menyebarkan dan memperdagangkan produk kecantikan. Produk tersebut diiklankan melalui media pada masa itu. Sebagai contoh, iklan sabun palm olive dalam majalah The Quiz Row in India pada tahun 1937 dan bintang hindi tahun 1928. Standar kecantikan terus berkembang di Indonesia. Setelah penjajahan kolonial, bergantilah era di bawah penjajahan Jepang. Hal yang sama juga terjadi. Pada masa itu, ada majalah memuat rubrik kecantikan yakni Jawa Baru pada tahun 1943 dan gadis Nippon dalam rubrik tersebut yang menjadi standar cantik ialah wanita Jepang. Di situ digambarkan wanita Jepang adalah sosok yang jelita dengan kulit putihnya serta penampakan fisik lainnya. Perubahan konsep cantik tidak berhenti ketika penjajah pergi. Seiring berkembangnya waktu, produk kecantikan yang mulai beredar di pasaran Indonesia membawa dampak yakni perubahan persepsi masyarakat Indonesia akan kecantikan. Produk tersebut mulai masuk tahun 1970 antara lain Tauro Pell Cream pada tahun 1975, Kelly pada tahun 1976, Fire Lady Kosmetik tahun 1980, dan juga iklan sabun Luxe. Pada awal tahun 1970-an, produk kecantikan lokal membawa angin segar dengan menawarkan standar cantik khas Indonesia yang tidak harus putih. Produk tersebut antara lain Vipa, Sari Ayu, Mustika Ratu. Namun seiring perkembangan zaman dengan masuknya produk kecantikan Veselin dan Nivea, standar cantik kembali pada kulit yang putih. Di era modern ini, standar cantik menjadi lebih beragam. Media dan arus globalisasi memberikan celah untuk masuknya berbagai pemahaman cantik, seperti cantik ala Korea, cantik ala Eropa. Untuk mendapatkan kecantikan tersebut, banyak yang menghabiskan waktu di klinik kecantikan, sehingga mencapai target cantik sesuai yang diinginkan. Berikutnya tentang bisnis kecantikan, karena faktor yang mempengaruhinya itu banyak. Yang pertama, bisnis klinik kecantikan itu masih menjajikan untung yang besar. Yang kedua, banyak wanita yang membutuhkan perawatan kecantikan. Dan yang ketiga, bagi wanita, penampilan cantik seolah sudah menjadi keharusan. Jadi bukan hal aneh bahwa kaum hawa rela memboroskan waktu berjam-jam di salon kecantikan, hanya demi menjaga penampilan supaya tetap penawan. Bersyukurlah bagi mereka yang memang sudah memiliki wajah cantik, kulit putih, mulus, rambut indah, dan badan langsing. Hanya sedikit sentuhan, barangkali mereka sudah bisa tampil mempesona. Mereka yang kecantikannya pas-pasan pun tak perlu rendah diri. Bersiuk mereka, tampil cantik dan menarik bukan hal yang sulit diwujudkan. Tinggal pergi ke salon dan klinik kecantikan beres. Tidak peduli, harus membayar mahal. Yang penting penampilan mereka bisa lebih segar dan menawan. Yang jeli melihat peluang, usaha klinik kecantikan bisa jadi masih merupakan ladang bisnis umpuk. Buktinya, klinik kecantikan yang menawarkan jasa perawatan wajah dan kulit semakin banyak kertebalan. Terima kasih.